Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys bersama lagi dengan saya kudip dan tutorial bersama yanto design kali ini kita akan membuat sebuah logo di dengan menggunakan ada Photoshop ya langsung saja saat ini jarang ya kita menggunakan Adobe Photoshop untuk bikin logo ya karena memang hasil ya sebagian teman-teman akan menganggapnya sulit Nah tapi kalau kita sudah bisa terbiasa dengan foto shop ya sama saja dengan kita menggunakan Adobe Illustrator kecuali kalau teman-teman memang masih menggunakan CorelDRAW ya saya bisa menggunakan CorelDRAW memang agak susah untuk biasanya tapi kalau sudah satu bulan yang mungkin sudah bisa Oke langsung saja kita akan bikin ini ya biasanya kalau Photoshop itu sama juga dengan yang lain kita harus menggunakan ini apa namanya warna cmdk ya logo biasanya itu eh di printnya atau dicetak kecuali kalau logo itu memang adalah tuh logo untuk website ya maka dia tetap harus menggunakan cmdk eh memakai RGB ya oke langsung aja ini saya menggunakan eh size letter itu ya sudah cukup cmdk 8bit jangan terlalu besar mungkin nanti akan memperhatkan oke langsung nah apa yang kita bikin dulu ya yang pertama seperti biasanya jangan lupa auto selectnya dan juga sutrasok kontrol ini di centang kemudian di sini pakai grup atau layar terserah ya kemudian layarnya set taruh di sisi ke kiri karena memang eh kebiasaan saya mengapa layar ke di sebelah sini setelah ambil tools langsung ke sini ya oke langsung kita menggunakan prinsip ya sehingga nanti kita bisa edit dengan mudah dan saat kita perbesar ya itu eh tidak akan pecah ya langsung kita bikin objek menggunakan pencuri ini seandainya kita bikin logo dengan daunnya hai 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 seperti ini ya Oh ya jangan lupa saat disini kita pilih sip ya bukan pet ini ada pet saya menggunakan adapt.js4 ya ini sini ada sip ya jadi saat kita bikin pakai pen tools nanti dia bentuknya berupa sip ada layer baru Oke warnanya kita tentukan hijau seperti ini mungkin kita editnya pakai seperti ini ya ini bisa pilih Direction ya direct ya jadi satu persatu bukan langsung keseluruhan seperti ini oke nah seperti ini aku nanam selanjutnya Apakah bisa kita bikin desain di dalam sini bisa ya tetap menggunakan pencuri ini kemudian kita tetap pilih ini kemudian kita pilih ini nah mungkin teman-teman yang lain bahwa bagaimana untuk meh kalau di ada bisa tuh ada namanya part findernya nanti bagaimana ini sama seperti putus di illustrator dan juga di mana Hai di Corel Draw ya bisa kita bisa kita lengkungkan dan juga bisa kita kita apa namanya sudutkan ya sederhana saja teman-teman nanti bisa lebih bagus dari desain yang saya bikin ya memang untuk ha untuk pemula memang agak sulit menggunakan menggunakan apa namanya pen tools ya tapi perlu latihan saja pembiasaan ya sebagaimana eh semua kalian kalau sudah terbiasa melihat jam terbangnya maka dia otomatis muda menggunakan tools ininya oke ini salah satu contoh desain logo menggunakan Adobe Photoshop ya cs4 nah selanjutnya kita bikin teks ya setelnya sama satu yang lain pakai ini oke eh daun hijau ya kemudian disini ada karakter untuk merubah warna ya warna dan fontnya ya seperti ini dan kita bisa mengatur spasinya ya sama seperti di illustrator hampir semuanya mirip dengan illustrator ya untuk Photoshop ya Hai daun hijau seandainya kita tambahin lagi Sep ya ini ya kita bisa pakai ini atau digabung seperti ini bisa ya atau kita Hai buat eh beda set ya tak klik di bukan disini tapi di tempat lain di background dan kita tambahin sebuah ini set baru seandainya seperti ini ya ini contoh ya ini set baru kita bisa duplikat nah duplikatnya sama seperti ada ada illustrator menggunakan ALT kemudian kita geser enaknya di Photoshop salah satunya adalah kita bisa free transform ini kita bisa buka buat seperti ini kalau di serta tidak bisa ya ada toolsnya sendiri dan itu terbatas ya kalau di Photoshop ini free transformnya itu mirip dengan di Corel through saat unik ya ini ini sebagai contoh dan setelah ini kita bisa setelah grup ya dengan kontrol G sudah langsung di layar ini logo ya kemudian daun hijau dikasih tagline disini ALT geser saja langsung otomatis dia terkopi ya kalau di at Corel through itu kan klik kanan ya geser klik kanan ini ALT ada daun hijau ada daun hijau apa ya terserah ya daun hijau untuk kesehatan kesehatan nah salah satu ke enaknya dibake pakai Photoshop dan illustrator kita bisa bikin nah ini tapi gak enaknya itu disini tidak ada ya apa merubah font ini ya jenisnya nggak ada jadi otomatis kita harus ngetik ulang ya lebih bagus kalau kita ketik kecil kemudian nanti ada fitur kesehatan 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 kita mungkin kita variasi dengan ini ya warnanya hijau kesehatan 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 kemudian kita group text oke sudah logo kita sudah selesai mungkin yang ini tipe tekan atau kita kasih sebuah objek baru ah mungkin lingkaran oke mungkin cukup seperti ini ya ini ada untuk apa namanya alikmennya ya ini contoh kalau ingin kita taruh di tengah-tengah media kerja kita ya kontrol A kemudian alikmennya ini klik nah pasti dia pasti berada di tengah-tengah kemudian kontrol D untuk menghilangkan seleksion seleksinya Oke selanjutnya kita tampilkan dengan bentuk landscape logo ya seperti tadi nah display ya kemudian untuk membedakan kita ini grup ya dan ini kita grup kita bentuk logo landscape ya kemudian yang ini logo-logo gitu saja ya nah displaynya agar terlihat cantik kita harus pisahkan ini antara daun hijau yang atas dengan daun hijau dia lain skip ya yaitu dengan menggunakan ini bisa brush ya pakai hijau kita buat layer baru dan kita bikin brush nah seperti ini kemudian kita potong ya di tengah-tengah di tengah-tengah ini lihat kemudian kita tarik nah seperti ada sebuah bayangan bayangan pembatas antara logo di atas dan logo yang ada di bawah ya nanya sebatas aksesoris jangan terlalu jangan terlalu berlebihan karena akan mengurangi mengurangi ini ya penonjolan pada logo ini ya entah pakai dua puluh ya transparansinya Oke setelah itu kita buat eh tampilan logo yang hitam putih ya sayangnya di Adobe Photoshop CS ya itu kita tidak bisa memberikan efek pada folder ini ya kita sudah bisa menggunakan efek pada folder ini maka saat kita mau merubah otomatis kita harus menggunakan klik kanan klik kanan convert to smart object baru kita klik dua kali kemudian kita ganti color of delay-nya menjadi sesuai dengan keinginan kita untuk bunyi atau putih gitu ya Nah kita bikin layar baru dulu menggunakan sip jauh ya ini sokelat ini ya kita pakai hijau mungkin ya ini ini kita pakai warna tanbuk ya ini pakai warna hijau Oke seperti ini ya kita bermanis Oh ngapain sih kita bikin menggunakan Adobe Photoshop karena memang sebagian dari klien itu kadang meminta kita untuk bikin logo menggunakan Adobe Photoshop ya jadi bukan karena gaya-gayaan gitu ya tidak tahu untuk apa gitu ya tapi memang sebagian dari eh apa namanya klien itu meminta bikinkan menggunakan Adobe Photoshop nah hari ini ya kita ngasih penampilan kolom ini lainnya mungkin kita pakai yang ikon ya ini logo kita duplikat taruh bawah kita pakai lingkaran Hai hari ini taruh dibawah Hai troa sudah posisi di tengah kita pakai smart object kemudian kita klik dua kali masuk ke layer style kemudian kita kolor punya kita ganti putih ini ya saya juga bisa tanpa harus menggunakan apa namanya eh apa namanya tadi ya tadi ya Smart object ya kita ulang kita undo seperti ini kita ungroup ya ungroup layer ini kan terdiri dari beberapa layer sip ya kita klik kanan eh merger sip nah nasibnya ya jadi sebentar Oh tidak ada disini sebenarnya diadok tingkat yang lebih lanjut seperti DJ sisi ya itu bisa ada yang namanya disini merger layer ini ada yang nomor yang merger sip ya jadi sipnya itu dijadikan dengan satu satu oke karena nggak bisa ya kembali lagi ya kita convert to smart object ya atau ini tidak bisa disini tidak ada sip convert to smart object jadi satu logo gitu ya kemudian kita kasih oke 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 kemudian kita grup account kita bisa duplikasi gunakan beberapa alternatif ekon ya kalau kita klik biasa gini ya ini berubah ya tak bisa langsung di ini nah kemudian kalau di atas ini ada grup dan layer kita pilih layer otomatis kita akan menselect per layer ya kita sudah ganti warnanya menjadi hijau muda dan ini menjadi warna hijau kepiruan hijau kepiruan hijau kepiru ya oke misalnya warna untuk website oke teman-teman ah sudah bisa membuat desain logo menggunakan Adobe Photoshop Photoshop ya terima kasih telah menyaksikan tutorial ini dan semalamat mencoba dan tetap berkarya agar kita menjumpahkan dunia ini lebih indah ya terima kasih dari saya yanto desain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati